Taukah Anda, dari sekian banyak penderita kanker di Indonesia, penderita kanker serpiks mencapai sepertiganya? Menurut data WHO tercatat bahwa ribuan wanita meninggal karena kanker serpiks setiap tahunnya. Padahal, satu-satunya kanker yang bisa dijaga itu kanker serpiks. Berikut diikutan mengenai metode pencegahan kanker serpiks. Setiap 2 menit, seorang wanita di dunia meninggal karena kanker serpiks. Setiap 4 menit, seorang wanita di Asia Pasifik meninggal karena kanker serpiks. Setiap 1 jam, seorang wanita di Indonesia meninggal karena kanker serpiks. Itu menyebabkan negara Indonesia menjadi negara terbanyak penderita kanker serpiks. Kanker serpiks membutuhkan proses yang sangat panjang, yaitu antara 10 hingga 20 tahun, untuk menjadi sebuah penyakit kanker, yang pada mulanya dari sebuah infeksi. Oleh karena itu, saat tahap awal perkembangannya akan sulit untuk dideteksi. Tidak banyak wanita yang sadar akan pentingnya pencegahan kanker serpiks sejak dini. Nggak nggak tahu. Belum tahu sih, tapi kan gue dengar-dengar ada caranya kayak pap smear gitu. Tapi kan itu buat yang udah punya anak atau nggak yang udah nikah. Kalau kayak buat gue gini kan masih virgin. Nah itu gue belum tahu caranya gimana. Sudah pernah sih dengar, cuma belum melakukan. Pencegahan kanker serpiks itu misalnya dengan vaksin, lalu minum obat-obat kayak herbal gitu. Mencegah aja supaya kita nggak kena kanker serpiks itu. Human Papilloma Virus atau HPV merupakan penyebab dari kanker serpiks. Sedangkan penyebab banyak kematian pada kaum wanita adalah virus HPV tipe 16 dan 18. Virus ini sangat mudah berpindah dan menyebar, tidak hanya melalui cairan, tapi juga bisa berpindah melalui sentuhan kulit. Kanker serpiks adalah salah satu jenis kanker yang bisa kita cegah. Bagaimana kita cara mencegahnya? Satu adalah pola hidup sehat. Banyak makan, konsumsi buah-buahan, tidak merokok, terus tidak minum alkohol, dan tidak melakukan hubungan seksual. Apabila kita melakukan hubungan seksual di bawah usia 17, itu juga faktor pencetus terjadinya kanker serpiks. Bukan pada saat ini dia melakukan hubungan seksual langsung terjadi kanker, tapi setelah beberapa tahun kemudian bisa menjadi kanker serpiks. Kanker serpiks adalah satu-satunya jenis kanker yang dapat dicegah. Kanker serpiks dapat dicegah dengan penyuntikan vaksin HPV. Vaksin ini dapat menurunkan hingga 75% resiko terkena kanker serpiks. Jadi pencegahan kanker serpiks bisa dilakukan dengan penyuntikan vaksin HPV. Jadi pada saat wanita yang sudah menikah, sebaiknya dilakukan penyuntikan vaksin ini. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita lakukan pemeriksaan vaksiner terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya hasil vaksinannya negatif, langsung kita menikah. Atau yang belum menikah atau masih gadis yang baru menurunkan menstruasi, itu lebih bagus lagi untuk dilakukan penyuntikan vaksinasi. Karena pencegahannya lebih vaksinal. Itulah penjelasan dari pembelian vaksin HPV. Vaksinasi HPV dilakukan sebanyak 3 kali. Ini yang pertama. Vaksinasi yang kedua dilakukan setelah 3 bulan vaksinasi yang pertama. Vaksinasi yang tiga dilakukan 6 bulan setelah vaksinasi yang pertama. Vaksinasi HPV ini akan lebih efektif jika dilakukan pada wanita yang belum aktif secara seksual seperti saya ini. Terima kasih telah menonton!